Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Sushi's People dimana buat anda berada kembali lagi bersama Sushi's Channel Semoga kita selalu-selah nantiasa berada dalam lindungan Allah dan terbebas dari ITI TERCINTA Kali ini Sushi's Channel kembali akan berbagi sedikit hiburan Mudah-mudahan video yang disediakan kali ini sekiranya dapat menjadi penghibur Sekaligus obat penawar dari rasa Yang kita alami selama ini Moga Sushi's People selalu mudahkan rezekinya Dan dilanggengkan hubungannya bersama ITI TERCINTA Baik, tanpa menunggu lama lagi kita langsung jika di KOPI KENGANG JANGAN MAIN API KAMENYA KENAPA? Nggak takut sama istri Kenapa mesti takut? Iya, Bebe Papa Iya, Bebe Peluangnya nanti beli plastik buat kolok Iya, Bebe Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencari tahu bagaimana perbedaan istri dan suami waktu belanja online ya Suami PS istri belanja online Nah, kita akan cari tahu ya bagaimana perbedaan suami dan istri saat belanja online Nih, kalau kita belanja yang siaminya ya Nah, kalau kita belanja online nih Ya, Rp10.000 juga kurang kan? Peri ongkir lagi Nah, itu yang terjadi Nggak jauh beda nih sama sisanya juga nih Seperti ini kawan-kawan ya Kalau kita gedean belanja, padahal itu nggak maha banget gitu Cuma Rp10.000 Ya, lagian priongkir juga gitu Beda nih sama mereka nih Coba kita lihat Oh, bagaimana kalau nanti Oh, harus izin dulu ternyata ya Nah, sekarang gedean isinya nih Wah, lihat sayang Badan aku udah sampai sebuah Ngeborong kayaknya nih Bisa banget tinggal kayak gini ya Maaf ya sayang, aku nggak izin Hmm, giliran kita nggak izin Tapi ya, lebih baik berdua ya Betul, karena si abang ini Lebih baik kita ucapkan hal yang sama dengan apa yang dikatakan si abang ya Daripada kita harus menerima suatu ke... Gitu kan ya Lebih baik seperti inilah kawan-kawan ya Perbedaan istri dan suami waktu belanja online Pasal 1, istri selalu benar Pasal 2, jika isi salah, kembali ke pasal 1 Gitu ya Jadi intinya selalu benar Tidak ada salahnya Beda sama kita ya Para susur, dimanapun anda Oke next Ketika suami belanja online Buka marketplace Cari barang yang mau dibeli Langsung cek code dan payment Nggak pake lama Nggak mau karibat Iya Ketika istri belanja online Buka marketplace Langsung cek dan claim dulu voucher gratis Ongkir potongan di sekitar Aduh Ya, bagus-bagus sih kalau begini ya Ini hemat ya sebetulnya kawan-kawan ya Mereka ingin menghemat uang Yang sudah kita selama ini Titipkan kepada mereka Kita selama ini menitipkan uang ya Bukan memberikan uang Sebagian dari uang yang sudah dikasih Itu kita ambil lagi kan Itu Saya ajak kali ya Oke next Atau cashback biar lebih murah Hmm, bagus nih kalau begini Kalau kamu udah diklaim baru cari barang yang mau dibeli deh Tapi nggak lupa diklaim dulu voucher dari tokonya Biar bisa lebih murah lagi alias gak mau rugi Tidak pasti beli barangnya sekalian banyak Biar lebih hemat Ribet sih Tapi selagi bisa lebih murah Kenapa enggak Bagus ya kalau gini Palit gak tuh Palit gitu ya Ya memang seperti ini ya Kita harus bersyukur kawan-kawan ketika memiliki istri yang seperti ini gitu ya Artinya berarti mereka itu berusaha hemat Terhadap uang yang selama ini kita titipkan kepada mereka Oke next Nah ini nih Hmm Suami Iya Hmm Hmm Oh ternyata ya Gak boleh aja ya Pada itu Uang sendiri kan Hmm Istri lagi Hmm Sama ya Sejam Sekali ini kan luku ini Bangkrut tinggal teman-teman ya Hmm Terus menerus Siapa yang gini Hayo Kalau paket suami yang dateng Sinis banget Masya Allah Giliran suapunya sendiri Berkali-kali Datengnya tuh Kurir gitu Ya iya Apalagi kemarin menjelang hidup itu ya Hampir tiap hari Dan tiap waktu Tiap jam Tiap menit Ya ini juga Berarti trip untuk kita para suami gitu ya Nanti kalau mau belanja online Berarti usahakan jangan sampai Terlihat oleh istri kita gitu kan ya Kenapa? Karena mereka bisa singis banget Padahal kita kan belanja cuma sebulan sekali Kadang mungkin setahun sekali Kan bisa aja berarti itu Beda sama mereka ya Tapi ya mereka itu tadi Kembali lagi ke pasal 1 Katanya ya Mereka selalu benar Oke next Perbedaan suami dan istri Ketika belanja online Hmm Suami Ya ini suaminya nih Kalau banyak lain Hmm Sama sinis juga Hmm Boros Kan pada 30 ribu Ya Langsung Langsung Kenapa salah satu ini Jangan protes Hmm Ini salah sebut aku sebagai istri Gak apa-apa Sekali-kali Sebiwet Dikatanya Sekali-kali loh Ya gitu ya Ya itulah dia Mereka kawan-kawan Ya mereka Inilah Naluri mereka Sebagai seorang istri Yang selalu ingin menghabiskan Uang yang telah kita titipkan Pada mereka gitu Oke next Perbedaan istri VS suami Kalau shopping online Ada paket mas Cari COD Berapa? 10 juta Aduh Aduh Kalau seperti ini Bahaya ini Gaji kita berapa bulan ini Kalau seperti ini Bahaya nanti kita bisa bangkrut Kawan-kawan ya Apa ini? Apa itu saja harga 10 juta Aduh Daripada aku beli tiket ke sana Habis 100 juta Kau beli yang mana? Aduh Jadi suami pelit banget Semua siapa nih kain bula? Ya bukannya begitu sayang Waduh Enak ya Shopping terus Gilaan kita yang belanja ya Padahal mereka udah 10 juta Padahal kita gak sampai 10 juta Kan cuman beberapa ribu Mungkin coba kita cek ya Lensar sayang Lensar Selama 5 juta aja kok 5 juta Tapi kan nanti hasil video kita itu bagus Enggak 5 juta bisa buat beli beras Berkarung-karung Bisa buat beli air Kilu-kilu Pikir mas Pikir Padahal ini 5 juta juga gitu kan ya Kebutuhannya jangka panjang gitu mbak ya Perlu para isteri ketahui juga ya Ketika kita belanja suatu hal yang mungkin agak sedikit mahal Kita juga melihat Nggak! Tuhan! Tidak! 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 Meningkat jauh ke depan gitu ya Tidak! Tidak! Kebermanfaatan si barang-barang itu Apakah dia itu mendukung pekerjaan kita Menambah finansia kita Nanti juga akan menambah Uang yang kita titipkan pada mereka Begitu ya Suami selalu kalah ini mah katanya Iya betul ya Hampir di seluruh Indonesia Pokoknya di lebaran muka bu ini mungkin Semuanya akan merasakan hal yang sama Oke kalau menurut itu saja dulu Yang bisa disekan-seekan ini Mudah-mudahan sepilanya videonya ini bisa memberikan sedikit hiburan Juga sekaligus menjadi obat penawar Atas luka Yang selama ini kita rasakan Dan tidak berani untuk kita ungkapkan kepada mereka Karena sesungguhnya ketika kita tidak berani Bukannya berarti kita takut Melainkan kita itu benar-benar ingin Oke begitu saja dulu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya